Halo teman-teman Kali ini aku bakal menceritakan sebuah kisah yang menurutku keren banget Kisah ini telah memotivasi banyak orang dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Oke langsung aja kita lihat kisahnya, tapi jangan lupa subscribe dulu ya Kisah ini dimulai tahun 2014an jilam Di mana ada sebuah tempat potong rambut sederhana di Banuari Tola, India Pemiliknya adalah seorang bapak yang menggantungkan kebutuhan keluarganya dari tempat syukur itu Sebelumnya semua berjalan lancar di mana ia bekerja keras melayani pelanggan dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya Hingga tiba-tiba datang cobaan berat di mana ia menderita kelumpuhan dan terpaksa gak bisa bekerja Sementara ia adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya Ketika tukang syukur itu menderita kelumpuhan, tentunya ekonomi keluarga mulai berantakan karena tidak ada pemasukan untuk biaya hidup mereka Saat itulah dua gadis bersaudara yang merupakan anak dari si tukang syukur Mulai berpikir keras demi bisa menyelamatkan keberlangsungan hidup keluarga mereka Jyoti Kumari yang berumur 13 tahun kemudian mengajak adiknya yang bernama Neha yang saat itu baru berumur 11 tahun Mereka mencoba meneruskan bisnis ayahnya demi bisa mendapatkan uang Keduanya mencoba meneruskan bisnis salon potong rambut ayahnya dengan kemampuan seadanya Saat itu mereka harus menghadapi berbagai masalah Mulai dari komplain pelanggan yang menganggap hasil cukuran yang kurang rapi Hingga perlakuan kurang baik dari para pelanggan pria Di India emang terkenal kayak gitu Yang cowok rada-rada kurang sopan sama para gadis Masalah kedua itu cukup membuat mereka takut Pasalnya banyak terjadi kasus kekerasan yang terjadi di India sana Akhirnya keduanya nekat melakukan terobosan demi bisa tetap mendapatkan uang Tanpa harus ketakutan dengan olah para pria genit itu Mereka mencukur rambutnya mengubah penampilannya hingga mirip laki-laki Dan menyamarkan namanya menjadi depak dan reju Orang-orang di desa tetap mengetahui identitas mereka dan menertawainya Tapi setidaknya cara ini berhasil membuat mereka aman dari pelanggan asing yang sering menggoda mereka Penghasilan dari bisnis itu tidaklah banyak Karena mereka harus tetap sekolah dan tak bisa menjalankan bisnisnya secara normal Dalam sehari mereka hanya bisa mendapatkan uang sekitar 400 rupiah Atau kalau dirupiahkan kurang lebih hanya 80 ribuan Tapi setidaknya bisa membantu agar dapur tetap ngebul dan meja makan gak kosong Kayak hatinya si Anu Penyamaran mereka terus berlangsung hingga tahun 2018 Namun lama-kelamaan mereka mulai pede dan bisa melayani pelanggannya dengan baik Kemudian mereka mulai membuka jati dirinya sebagai wanita tulen Saat itu mereka melayani pelanggan yang mau mencukur rambut di salon tanpa rasa takut lagi Kisah ini kemudian diangkat oleh salah satu wartawan dan diterbitkan di media India Ternyata kisah perjuangan dua gadis itu mendapatkan respon yang luar biasa dari para pembaca Bahkan berita ini kemudian menyebar luas ke seluruh dunia Pejabat setempat juga telah memberikan penghargaan atas kepahlawanan kedua gadis ini Mereka telah melakukan hal yang luar biasa dan begitu menginspirasi banyak orang Kisah ini mengajarkan kita bahwa seanya keadaan buruk yang terjadi Mungkin saja merupakan jalan awal dari sebuah petualangan baru yang tak terduga Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapi berbagai hal baru dalam hidup ini Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton!